Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini saya akan memberikan model kursi tamu yang harga 2 jutaan Kayu jati juga, jadi kursi tamu harga 2 jutaan ini saya kasih detailnya Spek lengkap, jadi nanti tidak ada problem ya Jadi problemnya itu kalau masak kayu jati harganya 2 juta Kursi tamu yang umumnya 4 juta, 5 juta gitu Jadi saya jelaskan makanya jangan di skip tonton sampai selesai Saya kasih sampel-sampelnya Jadi saya jelasin dulu kenapa kursi tamu ini 2 jutaan Jadi kursi tamu ini adalah finishingnya, finishing bakar Kalau yang harga untuk finish, bukan melamin ya finishingnya Jadi kalau finishing melamin itu harganya masih 3 jutaan ke atas sampai 4 jutaan Kenapa finishing bakar lebih murah? Nanti saya akan membuat video Jadi ini ada sampel-sampel kursi real video Jadi kursi yang hasil dari finishing bakar Jadi saya akan membuat video nanti bedanya melamin sama finishing bakar ya Sama bedanya caduco Tapi secara singkat saya akan kasih real sampel video kursi-kursi Dari hasil finishing bakar kenapa dia murah Jadi ini adalah finishing bakar Harganya kalau kursi untuk kursi sudut mawar itu 2 jutaan Jadi kenapa murah? Karena dia tidak pakai alat-alat seperti melamin dan lain sebagainya Ini adalah prosesnya itu dicat ya Dibakar dulu, dicat seperti ini Hasilnya juga saya katakan lebih kasar ya Kasar tapi kalau dirabah halus Cuma dia permukaannya itu kasar gitu Tidak rata seperti melamin Ya ini adalah motif-motif dari hasil finishing bakar Kalau anda liga di toko-toko Kayak ini ya finishingnya bakar gitu Kalau yang ini finishingnya melamin Jadi seperti SLF streaming tadi pagi tadi siang itu melamin Kalau ini melamin dia lebih halus Lebih rata permukaannya Ini belum di Tadi belum di melamin Kalau yang ini sudah di top clear Jadi dia kalau mau mengkilat itu sangat mengkilat bisa Kalau melamin Kalau mau ngedove Dia ngedove bisa Cuma permukaannya halus gitu ya Bahan-bahannya juga beda Kalau bakar pakainya kan gas LPG Pakai semprot kayak di miayam-miayam itu loh Jadi dia di finish Dibakar aja Kemudian dicat Kemudian dicuci Jadi untuk finishing bakar Prosesnya nanti lain waktu Saya akan upload lagi prosesnya seperti apa Kalau yang ini melamin Jadi signifikan sekali bedanya Jadi melamin seperti ini Kalau yang bakar seperti tadi Kemudian Kalau yang nanti di akhir video Saya kasih sample kursi yang sudah jadi ya Ini melamin seperti ini Jadi Warnanya lebih Apa ya Lebih halus lah Gitu ya Dia lebih mahal Karena bahan-bahannya Bahan jat melamin Melamin itu memang mahal Kemudian Kalau yang ini belum di top clear Udah di warna Tapi belum di top clear Ini yang melamin Finishing melamin jati ya Jadi Sebenarnya kalau mentahnya sama Pakai kayu jati Cuma Teknik finishingnya yang beda Kenapa bisa murah Harganya 2 jutaan Kalau mahkota ini Kalau finishing bakar itu Harganya 2 juta 500an Kalau melamin itu Harganya bisa sampai 4 juta rupiah Beda ya Gitu Ini yang pakai Finishing bakar Jadi hasilnya seperti ini Biasanya kalau finishing bakar itu Ciri khasnya itu Warna-warni Jadi Di bunga-bunganya itu Ada emasnya Ada merah Ada hijau Meskipun melamin juga bisa Seperti itu Tapi jarang sekali Finishing melamin yang Minta warna-warna Merah hijau itu jarang Karena Seperti ini Karena kalau melamin Ya natural aja Jadi lebih bagus Tapi selera juga Ini adalah hasil Dari Finishing bakar Teknik bakar Seperti ini Bagus juga sih Cuma Harganya murah Dan laris juga Nanti sebelum merah Juga laris Jadi nanti Di lain waktu Saya akan Kasih Beberapa Teknik Kenapa Bagaimana Finishing bakar itu Bedanya sama melamin Ini saya kasih Real video Dan sampel-sampel Yang sudah jadi Finishing bakar Semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Wassalamualaikum Terima kasih telah-sampel-sampel-sampel-sampel-sampel-sampel